Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru Hebat, Perkenalkan, saya Dandy Yuseno, Guru SD Negeri Samaran, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang Dalam video kali ini, saya akan mememarkan rangkuman materi Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar Seluk beluk Merdeka Belajar yaitu, yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran kiajar Dewantara Yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid Dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul diantaranya Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Yang kedua, mendidik dan mengajar Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Yang keempat, mendidik dan melatih keterdasan budi pekerti Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Mari kita awali dari modul yang pertama, yaitu, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Pada modul ini, dirangkum menjadi tiga pembahasan Yang pertama, mereflesikan diri dan peran sebagai pendidik Yang kedua, mau jadi guru seperti apa kita di masa depan Dan yang ketiga, apa peran kita sebagai guru Menurut Iajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri Baik lahir maupun batin dan tidak bergantung pada orang lain Sebelum mengenali karakteristik dan kebutuhan murid Kita harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik Kita sebagai pendidik harus mau terus belajar Agar bisa mengantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka Modul yang kedua, yaitu, mendidik dan mengajar Pada modul ini, terdapat beberapa pembahasan Yang pertama, yaitu, mengajar merupakan bagian dari pendidikan Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin Yang kedua, mendidik merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Yang ketiga, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik Pendidik sebaiknya menggunakan sistem AMONG dalam menuntun peserta didik Yang keempat, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid Tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin murid Yang kelima, hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda Yang keenam, membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Menurut Gia Cerdiwantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman Pendidik bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi pada saat ini Kita tidak bisa mencegah perkembangan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman Mengadopsi asas cerikon, kontinu, konvergen, konsentris Yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Pada pembahasan modul ini, yaitu yang pertama, budi pekerti merupakan perpaduan cipta rasa dan karsa Yang kedua, budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat Dalam mendidik, murid harus ada komunikasi antara orang tua dengan pendidik Untuk mewujudkan budi pekerti sesuai kebutuhan murid Yang ketiga, pendekatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi Yaitu kodret manusia sebagai suatu kertas yang sudah dariisi dengan tulisan-tulisan yang samar Dan belum jelas arti dan maksudnya Maka tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut Modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Pada pembahasan modul ini, yaitu yang pertama, guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa Yang kedua, fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya Merdeka belajar abad 21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator, murid sebagai subjek pendidikan Maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri Terima kasih kepada bapak dan ibu guru hebat yang telah menyimak pemaparan topik Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!